Kalau sampai ada yang bocorin ini ke Nuna soal kejadian semalam Kalau Freya masuk ke kamar saya gimana? Nuna jadi punya alasan yang lebih kuat buat ninggalin saya Kalian semua dengar baik-baik Aku gak menyangka Mas Ghani bisa setegak itu sama aku Aku udah gak bisa begini terus Udah gak ada lagi yang bisa aku perbaiki diantara aku dan juga Mas Ghani Harapanku Mas Ghani bisa berubah dari kehidupan gelapnya Ternyata sia-sia Aku selalu berdoa demi itu sama Allah Agar kamu bisa kembali ke jalan yang benar Dan menjadi imam yang benar-benar bisa menonton aku dan juga Safa Mas Aku selalu berdoa Hatiku benar-benar hancur mengingat semua perbuatan kamu Mas Selama ini aku gak minta Mas Buat hidup bermewah-mewahan dan kamu tahu itu Aku cuma mau kamu kerja halal Tapi kenyataannya apa? Aku baru tahu hari ini Kamu bekerja haram dan gak berkah untuk keluarga kita Mas Aku gak tahu lagi apa yang harus aku ngomongin sama kamu Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya Allah Apa ini justru jawaban dari doaku? Allah memperlihatkan ini agar aku makin yakin dengan jalan yang aku pilih Menjauh dari Mas Ghani Selamanya 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 Siapa yang ngantiin baju saya? Saya harus cari tahu Apa yang terjadi semua Gue masih penasaran deh Sama perempuan yang semalam bersama Pak Gani Oh Gue juga lagi nyoba inget-inget Dimana ya gue pernah lihat Wanita yang nganterin Pak Gani Mukanya gak asing sih Cuman siapa ya? Wanita siapa? Pak Gani Pak Gani sudah bangun? Siapa wanita yang melah saya ke rumah? Kami tidak tahu Pak Dan Saya juga belum menanyakan namanya Tapi katanya Ozi tahu Pak Iya Pak Ozi kayaknya kenal Iya Pak Saya kayak familiar sama mukanya Pak Cuman Saya lupa Ketemunya dimana Semalam saya ke klub Terus saya minum belum mabok Dan Fri, Fri Kamu ngapain sih disini Bila lepaskan saya lah Udah Pak Bawa temannya Jangan bikin rusuh disini Udah Pak Ayo Ayo kita mulai Freya Iya semalam saya sama Freya Jadi siapa yang membawa saya ke kamar saya? Wanita itu Pak Semoga gak ada kejadian apapun sama saya semalam Tapi kenapa saya sudah ganti baju begini? Saya harus melihatnya sendiri apa yang sudah terjadi Saya mau lihat rekaman CCTV semalam Baik Pak Ini rekaman CCTV-nya Pak Berarti benar Yang mengantar saya semalam adalah Freya Kenapa Freya menangis? Ada kejadian apa di dalam kamar? Tor Hapus semua rekaman ini Kenapa? Biar sampai ada yang kelewatan Gawat Kalau sampai ada yang bocorin ini ke Nuna Soal kejadian semalam Kalau Freya masuk ke kamar saya gimana? Nuna jadi punya alasan yang lebih kuat Buat ninggalin saya Kalian semua dengar baik-baik Jangan sampai semua yang terjadi semalam Bocor sampai keluar Kalian ngerti? Arti apa? Arti Pak Mana ini Nuna sama Safa ya? Eh non-Safa Eh sini sarapan Sudah Om Bas bikinin nasi goreng yang spesial untuk non-Safa Wah lucu banget Ada matanya Ada mulutnya Jadi sayang kalau dimakan Gapapa non-Safa makan aja Nanti kalau habis tinggal Om Bas bikinin lagi Oke Om Aku makan ya Om Iya makan Jangan lupa baca doa dulu Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Allahumma barikana Dima rojok tanah Mokina azabah nad Amin Yuk makan Nuna belum keluar juga dari kamarnya Apa dia sekecewa itu Setelah tahu apa yang diperbuat Gani Bu Nuna Bu Nuna Eh Bu Nuna Silahkan sarapan Udah saya bikinin bubur spesial untuk Bu Nuna Kok makannya pelan-pelan sayang Enak ya buatannya Om Bas Nasi goreng buatan Om Bas Enak mah Mama mau nyobain Ini Mama ada bubur Om Niko dimana Om Bas Om Niko ada di depan Yang ini untuk Om Niko ya Untuk Om Niko itu Safa mau anterin Iya ma Pelan-pelan ya nak Bisa gak Please Pelan-pelan ya Was tumpah ya Hati-hati non Safa Pintah Guna baik-baik aja Soal video itu Sebaiknya Safa jangan sampai tahu ya Bas Aku takut Safa kecewa Soal papanya Masih dia akan jauh semakin sedih Sebenernya aku kaget banget Ngelihat semua itu Harapan aku untuk Mas Gani Jauh lebih baik Sepertinya udah gak ada Bas Sepertinya sekarang aku harus lebih berpikir Untuk berpisah dengan Mas Gani Udah gak ada jalan lagi Untuk aku sama Mas Gani bisa bersama Freya sering sekali cerita tentang Mr. Charming Ternyata Mr. Charming itu suami aku sendiri Apalagi Freya itu sepupunya Mas Dipta Aku bener-bener gak nyangka bisa ada di Kondisi seperti sekarang ini Gara-gara mabuk saya jadi lupa apa yang sudah terjadi semua Yang hanya saya ingat adalah wajah Freya Saya yang begitu dekat Pak Pak Gani Udah ya pak Ayo kita pulang ya Pak Bapak tuh udah mabuk banget udah sekarang kita pulang ya Dalam rekaman terlihat saya masih belum memakai baju ini Saat masuk ke dalam kamer Selamat malik Dalaman Udah P氣 Dabak P氣 K Terima kasih.